Kabar soal kipernaturalisasi Maarten Paes yang sudah bisa dipastikan membela timnas Indonesia membuat China panik. Seperti diketahui, China bergabung dalam satu grup bersama timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Media China, Sohu, menyoroti soal bergabungnya pemain naturalisasi yang diketahui merupakan penjaga gawang Major League Soccer, MLS, Dallas FC, Maarten Paes. Tim sepak bola nasional Indonesia terus melanjutkan proses naturalisasi skala besar dalam laporan Sohu, sebagaimana dikutip bolasport.com dari media Korea Selatan Sports Hunt, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Pemain ke-14 telah bergabung, dan semua posisi telah diperkuat secara komprehensif, sehingga prospek tim nasional China tidak pasti. Lanjutnya, kabar naturalisasi pemain timnas Indonesia ini memang membuat beberapa media luar negeri panik. Salah satunya China yang akan menjadi lawan skuad Garuda nanti. Dalam laporan media China, Sohu yang dikuti dari media Korea Selatan Sports Hunt mengatakan bahwa masyarakat China tegang sekaligus panik saat mendengar timnas Indonesia mendapat tambahan pemain naturalisasi. Tambahan pemain yang didapatkan tim merah putih juga bukan kaleng-kaleng. Jelang laga ini, Sohu mengatakan bahwa apabila China tak bisa mendapatkan poin dari timnas Indonesia, langkah mereka akan semakin sulit ke depannya. Kami akan menghadapi Indonesia di kandang sendiri pada tanggal 15 Oktober, dan jika kami tidak menang saat itu, akan sulit untuk memperebutkan tempat keempat grup, sehingga sulit untuk melaju ke Piala Dunia, tulis Sohu. China memang tak berbeda dengan timnas Indonesia yang mengejar untuk bisa finish di posisi keempat besar di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Pasalnya, untuk dua tim terbaik grup C nantinya dipastikan bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.